Intro Berikanlah kesehatan dan keselamatan kepada Yono yang saat ini sedang dalam musibah ya Allah Amba tidak sanggup rasanya jika harus kehilangan Yono Ibu Yono Yono Kamu sadar nak Alhamdulillah ya Allah Engkau benar-benar maha besar Besok, benda harap perkebunan kan mau ke bank Dia mau ngambil uang untuk gaji karyawan Nah, kita cegat motornya dan ambil uangnya Jadi lo ngajak gue ngerampok? Lepas! 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 Hei! Hei! Saya nggak mau makan uang haram Sialan lo, lo nggak mau nerima nafkah dari gue? Hah? Ayo, terima! Jadi Aldo benar-benar percaya ada perampokan Yang penting Tuan Danu Rencana Tuan Danu untuk menjebak Bapaknya Anggun berhasil Tuan Ya, dan kamu juga harus tutup mulut dan hilangkan barang bukti Balikan! Saya mau lihat wajahnya Orang yang berani merampok uang saya Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Bapak! 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 Anggun tahu Mas Bapak Anggun mungkin salah Dan kalaupun Bapak Mas Aldo tidak bisa maafkan Bapak Anggun Anggun berharap Allah memaafkan Bapak Udah memberikan kesempatan untuk Bapak bertobat Bertobat? Bapak kamu udah merampok uang perkebunan Dan saya tahu banget uang itu pasti buat berjudi Buat mabok-mabokan Kamu masih bisa mendoakan dia Hah? Ini kan musibah Tapi kenapa musibah demi musibah justru datang Sejak gadis ini tinggal bersama kita? Pokoknya Papa tidak tanggung Semakin lama dia tinggal disini bersama kita Semakin dia membawa kesialan buat rumah kita Hah? Mas Aldo kenapa pulang selarut ini Mas? Mungkin kalau Mas Aldo nggak pulang selarut ini nggak akan terjadi musibah ini Saya lagi nggak butuh nasihat kamu Saya lagi banyak masalah Terutama gara-gara Bapak kamu Halo? Selamat siang Anggun Bang Sugi mau bicara tentang Bapak kamu Siapa Anggun? Bang Sugi ibu Tutup nggak teleponnya? Mas Aldo, Bang Sugi mau ngasih tahu tentang Bapak Halesan! Tutup! Aldo, Anggun ini sekedar hanya ingin tahu bagaimana kabar Bapaknya Bang Sugi, ada kabar tentang Bapak Hehehe Anggun Anggun tahu kan Bang Sugi mandor perkebunan milik Danu Broto Dan Bang Sugi mendapat tugas buat menangkap Bapak kamu Pak Hasan Ya, Bang Sugi bisa aja Menggagalkan rencana menangkap Pak Hasan Tapi, dengan saran Kamu harus kembali ke pangkuan Bang Sugi Kalau nggak Bang Sugi bunuh aja ya Bapak Anggun Bang Sugi tolong Bang Sugi jangan apa-apain Bapak Anggun Anggun mohon apalagi dipunuh Wah Wah Dimatiin Hah Pasti si Aldo cemburu nih sama Bang Sugi Hehehehe Kasian deh lo Kenapa masih diladenin? Ya Allah Mas Aldo Anggun cuma takut Bapak Anggun yang apa-apain sama Bang Sugi Saya ini bos dari Sugi Artu Busuk itu Jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain Bapak kamu tanpa si izin saya Sabar Aldo Dengar ya, mulai sekarang Kamu udah nggak ada alasan lagi untuk ngubungin Sugi Artu Busuk itu Ngerti? Sabar Aldo Jangan dudung Dudung, jangan��록 bunuh Yano 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 Apa maksud kamu? Dudung yang mencelakakan kamu, ya Ibu Yono Anu orang tuanya harus tahu Yono Mereka harus tahu yang jauh Apatis perbuatannya Yono Jangan duduk Jangan duduk Diam 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 Pergi gak? Pergi Pergi Anggap suruh gua pelayan ke bapak gua lu Jangan dandakan lu Bapak lu lu bah gua juga gak takut Duduk Sini kamu Kamu tega-teganya sama Yono ya Kamu apakan Kamu apakan Yono Dasar banci Digituin aja langsung sakit Aduh Kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatan kamu Sekarang kita harus ketemu orang tua kamu Ayo Mana Apapain ini Berani-beraninya kamu nyakitin anak saya ya Dasar gembel gak tahu diri Gak ada sopan santunnya sama sekali Saya memang orang susah Tapi saya mampu mendidik anak menjadi anak yang baik Tidak seperti anak ibu yang nakal Tutup mulut kamu ya Apa kamu mau saya tampar? Hah? Yang udah jelas-jelas aja Anak saya jauh lebih baik daripada anak kamu yang kurus krempeng dan kurang gizi Anak saya memang kecil Tapi jangan datang entah anak saya kecil Lantas dudung bisa aja menenggelamkan anak saya ke sungai Ibu Gara-gara dudung anak saya sekarang dirawat Jangan main fitnah sembarangan ya Apa kamu gak tahu Kalo dudung ini anak seorang pejabat di kampung ini? Hah? Atau kamu mau saya panggil semua orang kampung buat ngeroyok kamu? Mau? Saya tidak mempitnah bu Kalo ibu tidak percaya silahkan ibu lihat Ibu lihat Hei Kamu pikir saya itu kurang kerjaan buat ngeliat-ngeliat anak kamu? Anak kamu mau mati? Mau enggak? Gak ada urusannya sama saya Tahu Dan lagi saya tahu Kalo itu cuma akal-akalan kamu Buat saya simpati sama kamu dan ngasih uang ke kamu Tahu Saya memang orang susah bu Tapi ibu jangan mengingkari perbuatan anak ibu Allah mau tahu Allah akan membela dan membuktikan siapa yang benar dan yang salah bu Emangnya saya pikirin Ayo kita pergi dong Asyid nih Begitih Eh Kalian bertiga denger ya Pak Hasan Sekarang Jadi buronan polisi Kita harus segera menangkapnya dan menyerahkan kepada pengawas perkebunan ingat ya pahasan itu gila nah kalau pahasan sampai tahu rencana perampokan itu kita yang merencanakan bisa gawat kita tapi bang, kenapa Tuan Danubroto menyuruh abang merampok uang perkebunan itu padahal kan perkebunan itu milik Tuan Danubroto sendiri ya goblok lo kalau kagak ngerti diem aja, minkem aja eh, denger ya lu, lu, lu ini rahasia jangan sampai kebongkar ini memang rencana Tuan Danubroto untuk melenyapkan pahasan besannya yang kiri dan pemabuk itu kalau pahasan, tahu gimana bus ah, 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 ah pasan, ah, ah, ah ah, 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 ah ah, ah, ah ah, ah, ah lihanat lu jebak gua ah, ah ah, ah lu tusuk temen sendiri dari belakang lu ah, 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 ah pah, pahasan sabar biar saya jelasin pahasan kita akan suami pahasan ah, gue bunuh lu ah, ah, ah ah, ah ah, ah ah, ah bangsaan lu bimbing bimbing ianya sekarang si Laras makin kecentilan sama Abi Manyu kenapa? dia berharap bisa pacaran sama Abi atau dia punya cita-cita jadi orang kaya biar bisa sederajat sama saya maksud Bibi bukan begitu non tapi kalau Abi Manyunya sendiri yang suka sama Laras Bibi mau bilang apa ah, asal Bimimin tau ya Abi Manyu itu cuma anak angkat papa saya dan dia gak punya apa-apa udah bagus dia bisa ditampung di rumah saya Abi itu sama sekali gak punya hak waris atas harta papa saya mestinya si Laras tau itu tapi dia masih kecantilan juga bilangin tuh sama Laras santa hah 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 heh, kamu pasti tau kan kalo Abi Manyu itu cuma anak pengut iya kan jawab 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 apa mulut kamu mau saya robek hah hah jawab berarti kamu sudah bohongin Bibi awas kalo kamu sampe berani berhubungan lagi Bibi hajar kamu hah gua bener-bener udah gak usah konsentrasi Bi masalah bokapnya Anggun belum selesai udah datang lagi yang baru tapi ngapain lu cemburu buta gitu sama Sugiarto dok dok Sugiarto itu cuma mandor bawahan lu dimana letak harga diri lu sebagai suami justru Anggun yang udah gak bisa menghargai gua sebagai suaminya padahal awalnya sih gua gak mempermasalahkan latar belakang keluarganya hah tapi apa sekarang semua terbawa masalah sama gua hah gua juga punya masalah yang sama seperti lo do gua harus terus terang kalo gua tertarik sama Laras Laras ya pembantunya Sophia hah gabi enggak kenapa gua gak pernah mempermasalahkan status sosial Laras eh bukannya gua ngelarang lu Bi bukannya gua sombong bukan tapi lu bisa liat gua sama Anggun gua bener-bener cinta sama Anggun gua sayang sama dia tapi apa sekarang perbedaan diantara kita yang membuat kita jauh tapi gua minta sama lu dok jangan sampe lu tinggalin Anggun apalagi untuk perempuan lain jangan jangan dong hallo iya pak oke gua tanggung gua tanggung bawa kap iya kenapa pak tisa bilang kamu kurang mempercayai dia sebagai direktur marketing ya iyalah papa menggantikan posisinya Abimanyu dengan tisa tisa itu gak punya pengalaman pak sedangkan aldo butuh partner yang punya pengalaman tapi om kalau tisa tidak pernah diberikan kesempatan kapan tisa mau mendapatkan pengalaman oke nanti malam ada marketing gathering mitra penting bisnis papa kamu temani tisa mewakili papa masa harus aldo sih kan bisa tisa sama Abimanyu pak aduh acara ini diselenggarakan mitra penting bisnis papa papa minta kamu yang datang bukan Abimanyu gua rasa si laras itu harus melupakan mimpinya jadi Cinderella kesiangan hehehe halo sayang kenapa lu tinggalin gua waktu itu hah terus ngilang gak bisa dihubungin lu takut sama bokap gue gua cuma panik Sof gua cuma keluar sebentar terus gua balik dari ke kamar lu udah gak ada lalu gua tanya sama resepsionis kalo lu udah dibosem bokap lu Sof terus kenapa lu ngilang lu akan yang pertama ngajak gua kabur beser pengecut maafin gue Sof gua salah udah gua janji gua gak akan pernah ninggalin lu lagi ya swear kapan kapan kita jalan lagi ya lu jalan aja sendiri Sof sakit Sof ada Sof Sofia ada Sof bagus sama bagus sama bagus sama ada Sof Sof transin sama lepas lu lepas oh sakit ya bawa lu assalamualaikum walaikum walaikum salam mulai saat ini saya larang kamu untuk menemui laras ternyata kamu cuma anak pungut yang gak punya apa-apa dan gak jelas masa depan kamu kamu hanya menumpang di keluarga dan broto bu saya tau saya memang gak punya apa-apa saya memang numpang di rumah om dan mu tapi saya mencintai laras cinta? keponakan saya masih punya harga dan tidak akan saya berikan kesembarang orang sekarang kamu pergi dari sini assalamualaikum walaikumsalam laras masuk masuk selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mas Abi, apa mungkin Mas Aldo sering pulang malam untuk menghindar dari Anggun? Gara-gara Anggun sering buat masalah di rumah ini. Anggun, Aldo itu memang lagi sibuk dan gak mungkin dia menghindari kamu. Apalagi meninggalkan kamu. Kamu itu terlalu baik buat Aldo. Mas Abi, jangan bohong. Mas Aldo gak mungkin sering-sering ninggalin Anggun kalau memang gak ada persoalan, iya kan Mas? Terima kasih. Terima kasih. Selamat menikmati. Kenapa kita ada disini? Ya, kita having fun semalam sayang. Kamu minum sampai lupa diri dan aku bawa kesini. Dan aku tidak akan pernah bisa melupakan kejadian semalam. Astagfirullahaladzim. 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 Saya sudah punya istri. Tenang. Tenang. Saya tahu itu dosa. Dan saya juga tahu kamu sudah beristri. Tapi ini sudah terjadi. Sekarang, kamu harus bertanggung jawab. Dan kalau perlu, kamu ceraikan Anggun. dan saya sudah bertanggung jawab. Dan saya sudah bertanggung jawab. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kamu tidak bisa begitu saja membuang saya seperti sampah. Kamu harus bertanggung jawab. Selamat menikmati. Maksud lo apa? Lo mau mematai-matai gue? Gue itu gak ada hubungan apa-apa sama Tisa. Sorry, dok. Gue gak ada maksud untuk nuduh lo. Tapi yang gue lihat, bukan hal yang biasa terjadi di kantor. Walaupun gue tahu, lo bosnya Tisa. Apa lo bilang? Kenapa? Lo kaget. Gue udah ikutin lo sejak tadi. Sepasang penipu abad ini. Dengar, Sof. Biar gue jelasin. Gak perlu. Gue cuma pengen tahu apa hubungan lo sama pesuruh di kantor bokap gue ini. Yang katanya sama sekali gak lo kenal. Maaf, non-Sofia. Roni ini anak tante. Mama. Wow. Sejak kapan pesuruh di kantor bokap gue bisa nyebut dirinya tante? Katanya punya orang tua kaya. Tinggal di Singapur, punya hotel. Ternyata lo cuma anak babu. Sofia. Sekarang lo tahu kehidupan gue yang sebenarnya. Lo boleh ingin anak gue. Tapi gue mohon sama lo jangan ngehina nyokap gue dong. Bukannya lo sendiri yang ngehina nyokap lo depan gue, hah? Apa sih yang lo cari dari gue? Uang. Dari awal gue dibilang sama lo gue gak pernah mau kencan sama cowok kere. Apalagi penipu kaya lo. Di mata gue, lo bukan cuma gembel. Tapi juga sampah. Sof. Sof, Sofia. Sof. 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 Resec! Kamu menjebak saya ya! Jangan bang! Jangan bang! Jangan bang! Hei! Jangan lari! Jangan lari! Jangan lari! Resec! Ini semua gara-gara lo! Bapak lo yang gila itu hampir membunuh bapak gue! Harusnya bapak lo itu masuk rumah sakit jiwa! Sophie! Cukup! Jangan Sophie! Misi kamu benar-benar membawa musib, Aldo! Usir dia! Usir dia! Apa kamu nunggu sampai papa kamu ini mati? Cukup! Aldo udah muak mendengar ini semua! Sekila! Mas Aldo... Kau mau kemana? Sebelum lo pergi, lo harus bertanggung jawab! Lo rasain ini sekarang! Sophie! Jangan Sophie! Mama gak ingin lagi ada pertumpahan darah di dalam rumah ini! Biarin Ma! Biarin Anggun pergi! Jangan Anggun! Jangan Anggun! Jangan pergi! Ma! Mama mau lihat pertumpahan darah lagi di keluarga ini! Lepas sana! Biarkan dia pergi daripada setiap bunuh dia! Lepas sana! Dan jangan sekali-kali kamu dekat di ALS-nya lagi! Keluar nama! Keluar! Papa! Masuk! Masuk! Ma! Tidak! Lo liat lagi kesini! Ujung gua panggilin Papa lagi! Pergilah cepetan! Mama gak akan pernah bisa memaafkan Papa Kalau sampai terjadi apa-apa sama Anggun Biar Mama cari Anggun Tidak, Mama gak perlu cari dia Perempuan kampung itu sudah tidak pantas lagi untuk tinggal disini Tapi pasti Aldo akan marah Pak Kalau tahu Papa telah usir Anggun Justru perempuan kampung itu yang telah membuat Aldo selama ini Gak betah tinggal di rumah Dan jadi banyak masalah Dan Papa Hampir mati dipukuli oleh Bapaknya yang rampuk itu Ma, Anggun mana? Papa sudah usir Anggun Papa gak berhak mengusir istri Aldo, Pak Kenapa? Ini rumah Papa Setelah apa yang dilakukan oleh Bapaknya Istri kamu sudah tidak pantas lagi untuk tinggal disini Dulu Aldo sudah pergi dari rumah ini bersama Anggun Dan Papa minta Aldo kembali ke rumah ini bersama Anggun, kan? Jadi kalau Papa ingin Aldo ada disini Aldo susul Anggun, Pak Dimana harga diri dan kehormatan kamu sebagai seorang suami Anggun bukan saja keturunan dan rampuk Tapi mungkin juga Dia sudah ternoda oleh Mando Sukiarto Lebih baik kamu cerahkan dia Dan kamu kawin dengan orang yang pantas Dan sederajat dengan kamu Dan kamu kawin dengan kamu Pak, saya boleh numpang ya, Pak? Tapi di depan penuh, di belakang mau? Boleh, Pak, makasih Pak, makasih Pak, makasih Pak, makasih Pak, makasih Dok. Lu harus cari Anggun. Lu harus jemput dia. Dia pasti pulang ke kampungnya, Dok. Kasihan dia. Dia pasti mengalami penderitaan juga di kampungnya. Jangan sampai lu nyesal kehilangan dia, Dok. Tapi Anggun, Bi. Dia benar-benar udah gak ada harganya di mata Papa. Bahkan, Papa juga percaya kalau Anggun udah kotor, udah ternodaya oleh Sugiharto. Lu gak usah percaya, Dok. Gue yakin, Anggun pasti bisa menjaga kehormatannya untuk lu. Lu gak merasakannya, Bi. Punya istri yang ada harganya lagi di mata orang lain. Dan Anggun sendiri udah gak peduli. Dengan kebencian gua sama Sugiharto. Dok. Lu suaminya. Cuma lu yang tahu betapa cintanya dan butuhnya lu sama Anggun. Tapi ya, kalau memang lu merasa Anggun udah gak pantas jadi istri lu, lu jangan nyesal. Kalau suatu saat nanti, Anggun bener-bener sama orang lain. Masa dia bisa kabur lagi? Iya. Betul-betul. Pasti ngandelin sayang. Iya. Pokoknya kita harus cari pasan sampai ketemu. Iya betul. Betul-betul. Kemarin aja takut lu. Ibu. Ibu. Anggun. Anggun. Kamu kenapa? Malam-malam datang begini? Sendirian lagi? Sudah. Nanti ngobrol di dalam. Sebentar ya bututup pintu ya. Ayo. Anggun. Ada apa? Anggun. Anggun. Anggun diusir sama Tuan Danubroto, Bu. Gara-gara Bapak merampok uang perkebunan. Astagfirullahaladzim. Nah Aldo tahu kamu diusir. Mas Aldo pergi saat Anggun meninggalkan rumah. Anggun. Tapi Mas Aldo sangat malu, Bu. Sama perbuatan Bapak. Anggun. Panhan dan packed. Ini terlalu banyak j pots diusir sama. Anggun. Anggun. Yang itu memang gak mudah, Anggun. Dan kamu harus kembali sama suamimu. Anggun sangat mencintai Masaldo, Bu. Tapi Anggun merasa gak pantas tinggal di sana. Anggun lebih baik di sini. Menemani dan menjaga ibu, ya Bu. Udah. 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 Kamu sepunyitur? Kamu sepunyitur, kamu sepunyitur. Udah tak, tembakan. Sepunyitur. Hei, kamu masak apa? Pak, sampai kapan Bapak mau jadi burunan? Sampai saya berhasil membalas dendam sama Danubroto, sama Sugiyarto, kalau perlu saya bunuh mereka. Pak, lebih baik Bapak bertobat. Balas dendam itu nggak bagus. Itu bisa buat melepetaka bagi Bapak. Bertobat? Jadi kamu ingin saya dipenjara dan membusuk di sana? Lebih baik saya bunuh Danubroto, kalau perlu anak-anaknya. Pak, keluarga Danubroto itu sudah menjadi keluarga anggun. Kalau perlu, anggun juga saya bunuh. Astagfirullahaladzim. Lagian kalau Bapak di sini lama-lama, Bapak juga nggak aman. Bisa-bisa Sugiyarto datang ke sini menanyakan Bapak. Jadi kamu lebih suka kalau saya jadi burunan? Iya. Saya nggak ada di rumah, kamu senang? Bapak jadi burunan itu karena perbuatan Bapak, bukan karena saya. Kenapa kamu senang saya marah? Senang saya pukulin? Iya. Kamu anggap itu rasa sayang saya sama kamu? Eh, dengar. Bilang sama Sugiyarto. Kalau dia datang ke sini, saya akan cari dia. Saya akan bunuh dia. Gara-gara kamu saya hilang selayang makan saya. Begitulah anggun. Nasib Bapak kamu semenjak dia jadi pelarian. Sebentar datang, makan, minta duit, dan langsung pergi lagi. Sabar ya, Bu. Anggun juga sedih melihat nasib Bapak seperti ini. Tapi kenapa, Bu, Bapak Tega mau ngebunuh anggun anaknya sendiri? Dan anggun takut Bapak sampai nyakitin Mas Aldo, Bu. Anggun, hidup kamu sudah begitu banyak kesulitan. Sampai-sampai Ibu nggak bisa membayangkan bagaimana kamu begitu kuat dan tabah menerima semua itu. Ibu yang dari kecil membuat anggun percaya bahwa Allah akan melindungi kita dalam setiap kesulitan, Bu. Ibu. Ibu. Jangan sampai ketiga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.